Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Digiri Pernama Channel Hari ini seperti biasa Hari Ahad Tanggalnya tanggal 21 Oktober 2018 Saya bersama keluarga Akan Pergi ke Pabayuran Menengok dua jagoan saya Yang sedang mondok di Pesantren Albina Saya menggunakan kenderaan Lain tidak seperti biasanya Jadi tidak ada perangkat radio disini Jadi saya tidak bisa nge-vlog sambil Nge-break bersama rekan-rekan saya Mungkin saya akan memperlihatkan Selama perjalanan Perkembangan terkini dari pembangunan Jalan tol layang Levated Tol Yang Ada di sekitaran Kilometer 21 Sampai dengan Kunci Karang Jadi seperti apa ya Perkembangannya Nanti kalian bisa Lihat sendiri Dan Terus ikuti video saya ini Tetap dengan saya Digiri Pernama Channel Kita masih di seputaran Grand Wisata Terus ikuti Masih Pasang pagi Saya akan memasuki Di video Tol Apu Motivajian Arak Timur Kita bisa lihat Perkembangan Segini Dari Pembangunan Kolek Tetoh Seperti apa Habun Cipitung Lancar Sampai Sekarang Masih Intang Sebena Malaupun Sebaliknya Sekarang Sampai Yang atas Terus Masih Icon Icon di kilometer 21 posisi ton yaitu akan menghindari jembatan dan wisata ini ya agak kiri mulai 1.3 berada di tengah ton tapi nanti ketika lepas kilometer 21 sekitar 22 ya itu lihat ya posisi telepaternya ada di sebelah kiri tidak berada di tengah jadi seperti tiang-tiang LRT ya ini bukan tiang LRT ya guys ini adalah atau elevated ya posisinya ada di sebelah kiri jalan no tidak berada di tengah ya karena menghindari tadinya kembatan lebih wisata sudah ada penampangnya ya tol di posisinya nah harus menjelang kilometer 22 kita lihat kembali lagi akan posisi jalan tol kembali lagi akan mengarah ke tengah tengah tol di posisi ini kilometer 22 berapa ini 400 nah di posisi ini 22 meter 22 2400 tolnya akan kembali lagi ke tengah antara 2400 22 600 kita lihat di posisi tol kembali lagi ke tengah jalan tol ya jadi hanya di kilometer 21 posisi jalan tol elemenan itu tidak berada di tengah tengah jalan tol tapi berada di sampai ini jalan tol alasannya karena seperti yang saya sudah jelaskan karena penting dari jembatan green wisata yang terlebih yang itu ada ya ini antara planning kekuatan tol elemenan dengan jembatannya itu sudah ada jembatan atau green wisata atau lebih dahulu ya berbeda dengan kasus green kumalala doang ya yang dipongkar karena memang planningnya sudah jalan tol tol elemenan terlebih dahulu ya dibandingkan pemakunan jembatan desa lagun yang akhirnya dipongkar ya ini saya akan keluar tol di tol jekanang ini terlihat ini adalah kondisi terakhir pemakunan masih terus karena tampilnya memang 2019 jadi ada yang sudah dipasang penampang ataupun masih berupa tiang-tiang ini hari libur cukup lancar tidak seperti biasanya kalau hari libur ini lumayan lancar Ya guys, karena memang kalian lihat sendiri kanan kiri, apalagi sebelum terlihat 21 ya, kanan kiri ada pembangunan LRD, kanan ya tengah jalan ya adalah tol LRD. Wah, disini sebelah kiri setelah pintu analisis dihitung ini, ini aja ya, base camp-nya nih, UKK, pembangunan tol di kilometer 22, A5, 200. Kiri dilihat sedilas, itu semacam apa ya, base camp, pembangunan tol di atas. Jadi inilah alasan mungkin kenapa kita ke timur padat ya, kalau di hari Biasan. Karena memang sedang ada penyakponan tol yang terdapat kemacetan ke Jakarta dan Kapnek, sekarang ke timur. Iya, jadi salah satu aja, kalau anda harus mencari jalan alternatif bakteri, misalnya juga melalui setok ya, cunggol. Iya, sampai ke Joko aja ya, jadi ada jalan alternatif, untuk menjauh perlahan. Di Karang atau Cinggitung, ya kanan yang berbayang terdapat kali itu, lupas dengan tangan mengunggu satu. ya itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini melihat perkembangan terakhir dari jalanan Kau 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 video saya ini informasi ini berpampak buat kalian mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati terima kasih